Hai, nama ku Johnny. Selamat datang di video biografiku. Dulu aku bukanlah bagian dari keluarga Garuda Wisnu Satria Muda. Hingga pada suatu hari, seorang pria telah mengadopsiku. Aku sangat gugup waktu itu. Kupikir, di rumah baruku aku akan diterlantarkan dan menjadi topeng cadangan. Namun ternyata tidak, mereka sangat menyayangiku. Seperti pemilikku yang dulu. Aku masih ingat saat pemilikku membelikanku rambut baru. Rambut yang sudah lama aku hidamkan. Rambut itu berwarna coklat dan halus sekali. Benar-benar masih baru dan belum pernah dipakai sama sekali. Sedikit demi sedikit aku mulai merasa nyaman dengan majikanku yang baru. Dia sangat baik dan sayang padaku. Aku juga masih ingat saat dia merapikan rambutku agar tidak terlihat kusut. Andai aku bisa berbicara kepadanya, Pasti akan ku ucapkan banyak terima kasih atas segala perhatian dan kasih sayangnya selama ini. Di rumah baruku, aku juga punya banyak teman yang baik. Ada Saipul, Nino, Freddy, dan Ricardo. Mereka sangat menerimaku dengan baik di sini. Dan ternyata di antara teman-temanku di sini ada yang wajahnya mirip aku. Dia adalah Ricardo. Bentuk wajahnya benar-benar mirip aku hingga Saipul sering mengecek kami dengan sebutan si kembar beda alam. Aku sering tertawa mendengar Saipul menyebut kami seperti itu. Dia memang paling usil di sini. Yah, merekalah teman sekaligus keluarga bagiku. Aku merasa bersyukur bisa berada di tengah-tengah mereka. Menjadi bagian Garuda Wisnu Satria Muda. Tibalah suatu hari sebelum pentas, Kulihat mereka sedang sibuk menyiapkan semuanya. Dari gamelan, kostum, dan perlengkapan lainnya. Aku masih digantung di tembok bersama Freddy. Freddy adalah sosok, pengayom, dan paling tua di antara kami. Waktu itu Freddy berkata kepadaku, John, siapapun nanti yang pakai kamu, Kamu jangan pernah nakal. Bila perlu, keluarkan auramu agar penonton lebih senang melihatmu. Mendengar kata-kata itu, Aku semakin gugup dan ragu dengan diriku sendiri. Aku merasa ketakutan. Hingga akhirnya datang seorang yang masuk ke dalam rumah dan menurunkanku dari tembok. Dia bukan orang asing. Dia orang yang pernah memangsang rambut di kepalaku. Saat pentas pun tiba, Aku sudah tidak bisa berkata-kata lagi karena bahagia saat itu. Aku berada di barisan paling depan dan menjadi leader. Di tempat itu, Aku melihat banyak orang dari semua sudut memandangku, Dan melihat tuanku menari. Sungguh sensasi luar biasa yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Hingga akhirnya, Kupancarkan auraku agar penonton semakin suka melihatku. Dan itu semua berhasil. Setelah pentas selesai, Dia tidak langsung menaruhku begitu saja. Dia memandangku dan membelahiku beberapa kali. Hingga akhirnya aku diletakkan berdekatan dengan teman-temanku. Aku merasa sangat puas hari itu. Semua berjalan dengan lancar tanpa halangan sedikitpun. Waktupun berlalu begitu cepat, Pentas demi pentas kami lalui bersama. Aku mulai merasa mempunyai kemistri dengan pemilikku. Sebuah hubungan batin yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Hingga suatu saat ketika datang seorang tamu ke rumah tuanku, Dia menawarkan sejumlah uang untuk membeliku. Saat itu dunia seperti mau runtuh bagiku. Andai aku bisa berlari, Ingin sekali aku berlari sejauh mungkin meninggalkan kenyataan ini. Tuanku menatapku sesekali seperti berpikir sejenak. Tamu itu terus membujuk tuanku agar dia mendapatkan aku. Hingga pada akhirnya tamu itu menyedorkan handphone sebagai tambahannya. Aku mulai merasa sangat-sangat khawatir saat itu. Namun, dengan sangat mantap dan berjiwa besar, Tuanku menolak semua tawaran itu. Seketika itu juga aku merasa sangat berharu dan ingin rasanya memeluk tuanku. Terima kasih tuan, kau masih menyayangiku hingga hari ini. Setelah kejadian itu, aku mulai belajar arti keluarga sesungguhnya. Dimana uang tidak selalu dapat menggantikan sesuatu yang kita cintai. Memang, sekilas aku adalah sebongkah kayu ukir yang diwarnai dengan cat. Sekilas juga, aku hanyalah topeng yang tetap diam saat seseorang memperlakukanku dengan kasar. Dan kelihatannya aku hanyalah benda mati yang diperhatikan saat aku digunakan saja. Setelah itu, aku diabaikan hingga berdepu seperti barang usang lainnya. Tapi sebenarnya aku ini hidup, jika kalian tahu, sebenarnya aku dapat mengingat semuanya tentang kejadian, perasaan, dan tempat yang aku lalui. Mungkin kalian tidak akan percaya ini. Ditambah, jika aku berkata sebenarnya aku juga mampu memancarkan aura kepada siapa saja yang memandangku. Kalian mungkin tidak akan percaya kepadaku. Yah, memang semua perkataanku ini akan sulit dibuktikan bagi orang awam yang indranya terbatas. Tapi seiring berjalannya waktu, kalian akan belajar sesuatu hal yang baru. Bukan sekarang, tapi suatu saat nanti. Yang terpenting kami akan tetap bersama kalian, dalam suka maupun doka. Dan kami berjanji akan terus memancarkan aura kami kepada orang banyak agar mereka melihatmu menari dengan indah dan bahagia. Itulah tujuan kami diciptakan dan berada di sini. Itulah sebagian kisahku di sini. Masih banyak kisah lainnya yang belum aku ceritakan ke kalian. Mungkin suatu hari nanti akan kuceritakan semuanya pada kalian. Dan dengan kisah pendekku ini, semoga kalian dapat mengambil sedikit pelajaran di dalamnya. Setidaknya untuk menyayangi dan merawat topeng buto kalian. Sekian kisahku ini dan sampai jumpa.